Halo guys, jumpa lagi dengan video praktikum penjaminan mutu di Fakultas Formasi Universitas Jember Kali ini tentang validasi metode analisis uji kadar parasetamol dalam sirup dengan spektroskopi UV-Vis Ini adalah video tahap ke-1 tentang optimasi konsentrasi uji Optimasi konsentrasi uji untuk analisis kadar parasetamol dalam sirup dengan spektroskopi UV-Vis Tahapannya meliputi, yang pertama, pembuatan pelarut NaOH Tahapan kedua, preparasi standar Di sini dibuat 5 konsentrasi larutan standar Yaitu 0,12 ppm, 1,2 ppm, 12 ppm, 24 ppm, dan 120 ppm Konsentrasi ini disesuaikan dengan penimbangan yang dilakukan saat praktikum Tahapan ketiga, yaitu preparasi sampel Dibuat 5 konsentrasi larutan sampel Dengan konsentrasi 0,12 ppm, 1,2 ppm, 12 ppm, 24 ppm, 120 ppm Konsentrasi ini menyesuaikan komposisi sampel Tahapan keempat, larutan standar dan larutan sampel yang sudah dipreparasi Dianalisis dengan spektrofotometer UV-Vis Tahapan yang kelima, amati respon detektor Yaitu kita mengamati absorbansi yang dihasilkan Kemudian tulis di lembar hasil pengamatan Yang keenam, tentukan konsentrasi optimum yang dipilih Dan berikan alasannya pada laporan praktikum Praktikum penjaminan mutu, preparasi dan standar paracetamol Dengan menggunakan pelarut NaOH 0,1N Untuk sampelnya Dalam sendok takar 5 mm mengandung paracetamol 120 mg Standar paracetamol Perhitungan larutan ini standar paracetamol Untuk pengencerannya Dan preparasi sampel sirup paracetamolnya Kemudian preparasi pelarut NaOH 0,1N Dan pengenceran sampel sirup paracetamol Penimbangan NaOH sebagai pelarut Penimbangan NaOH 4,0355 gram Melaraskan NaOH dengan menggunakan akuatis Penimbangan NaOH 5,0355 gram 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 Melarutkan NaOH 5,0355 gram dengan menggunakan larut NaOH melarutkan standar paracetamol dengan menggunakan sudah larut setelah di ultrasonic dikasih pelarut air tanda batas pencaran larutan standar induk 1000 ppm ke konsentrasi yang lebih kecil pemimpatan larutan induk 5 mili diadkan pelarut NaOH pemimpatan 1 mili dilarutkan dengan NaOH at tanda batas pengencaran sampel induk paracetamol menyalakan alat spektro UV face hasil pengencaran standar induksi ppm yang akan dilakukan optimasi konsentrasi dan ini pengencaran dari sampel mengatur panjang gelombang untuk sampel paracetamol dengan panjang gelombang 257 scan belangku dengan pelarut NaOH 0,1N diletakkan di titik penembakan cahaya scan standar paracetamol dengan konsentrasi terkecil yaitu 0,1 ppm nilai absorbansinya nilai absorbansinya dari standar paracetamol yang paling tinggi yaitu 100 ppm nilai absorbansi dari standar paracetamol scan scan absorbansi dari sampel sirup paracetamol dengan konsentrasi yang paling rendah scan sampel dengan konsentrasi yang paling tinggi yaitu 100 ppm untuk absorbansi standar dari nomor 1 sampai 5 untuk sampel absorbansinya dari nomor 6 hingga 10 selamat menikmati Terima kasih.